Kita beralih informasi lain, mantan kepala SMA Negeri 8 Kota Jambi Sugiono menjalani sidang perdana di pengadilan tindak pidana korupsi Jambi. Sugiono didakwa menerima gratifikasi dalam proses penerimaan siswa baru. Sidang perdana kasus korupsi gratifikasi penerimaan siswa baru di SMA Negeri 8 dengan terdakwa mantan kepala sekolah Sugiono digelar pada Rabu pagi 24 Mei 2023. Sidang dipimpin oleh Hakim Yovistian sebagai Ketua Majelis. Sidang beragendakan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum menyebutkan, terdakwa Sugiono menerima gratifikasi hingga ratusan juta rupiah pada saat penerimaan siswa baru tahun ajaran 2021-2022. Modusnya dengan memungut uang pendaftaran 2 juta rupiah dari orang tua siswa yang diterima dari jalur ilegal. Uang tersebut diterima langsung oleh terdakwa lewat perantara yang menemui terdakwa. Di antaranya ada anggota dewan, ada guru honor, dan juga ada titipan dari mantan kepala dinas pendidikan. Tidakwa melakukan tindak pidana suap dan gratifikasi Sebagai mana diatur pada Pasal 11 atau Pasal 12A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemerantasan tindak pidana korupsi. Sebagai mana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemerantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara dan denda paling banyak 1 miliar rupiah.